Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau bawa mbaknya ya? Kenapa ya? Harus bawa mbak kemana-mana ya? Iya. Eh ini beda ya. Ini Zoe Abbas. Iya. Laura Abbas. Ini? Abis nih udah. Wah soalnya. Ini emang ada yang gue kayak kembar. Emang gue juga punya kembaran. Eh siapa kembaran lu? Kembaran mau tau ketungan. Silahkan ganti duduk. Duduk-duduk, duduk-duduk. Duduk-duduk banget ini. Mas aku mau nanya nih. Laura sama Zoe. Zoe Abbas sama Laura Abbas. Siapanya Farhat Abbas sih? Karena ini pasti ada nama keluarga kan Abbas? Nama keluarga Jackson. Abbas dari mama, Jackson dari papa. Jadi gak satu keluarga sama para Tabas? Enggak. Berarti kamu turunan Inggris? Iya. Ini tanjakan Depok nih. Karena nih foto marka berdua tuh dianggap menjadi BRB hidup katanya. Mana photoshopnya? Cantik-cantik banget. Nih. Nih. Iya. Ini mah kayak kembar beneran ya? Ini mah kayak bidadari loh. Iya bener. Bidadari pas tuh. Ah ya. Film-film kartun tau gak? Kartun. Iya ini mah kayak. Iya. Sekarang. Kalau sekarang malah keliatan perbedaannya. Kenapa ada foto gue disitu? Hei. Editor. Dan boneka BRB. Kenapa ke boneka Chucky dong? Bagus. Pak kami sayangan itu ada seribu tipi kepecah loh. Lagi nolong gitu. Masa ada tadi foto tadi saya langsung anjok. Eh katanya perlenguin sinetron udah gitu udah syuting terus gak tayang pernah juga? Pernah. Sering. Sering. Kan sering promo-promo gitu terus gak di ases sama stasiun udah gagal. Gak apa-apa. Biasa kamu syuting gak tayang gak apa-apa. Bener. Ih. Udah syuting gak di calling lagi nih. Eh bener lah. Bener kan. Gue misalnya kejadian syuting sinetron. Awal-awal. Amas itu pacarnya si siapa? Al. El. El. Ul. Dul. Dul. Tisah. 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 Tisah si Bhani. Tisah Bhani. Tisah Bhani. Tisah Bhani. Tisah Bhani. Bhani. Itu dia. Tisah Bhani. Gue syuting sama dia. Ya Allah gue udah nunggu lama. Dari jam 5 subuh. Teknya jam 9 malem. Udah seminggu betul-betul terut. Syuting tapi gak ditayang, gak kapok? Enggak sih. Apa yang bikin kalian ketagian gitu? Karena kalau aku pribadi aku malah lebih banyak belajar-belajar acting gitu-gitu. Malah lewat casting. Terus gak-gak tayang disitu lebih banyak belajar. Aku senang syuting-syuting karena suka cinlok kali. Waduh jangan-jangan. Pernah cinlok gak ngaku sama tukang jenset atau siapa? Atau siapa? Atau siapa? Kamu pernah ya cinlok ya? Zoe pernah, Zoe. Pernah sekali. Sekali ya? Dua kalilah sama aku gimana? Waduh. Tapi yang cinlok itu sama siapa sih? Kau sekarang, pacar sekarang ketemu di lokasi atau enggak? Iya kalau pacar yang sekarang ya ketemu di lokasi. Tapi kok masih tutup-tutupi gitu? Enggak, kenapa sih? Enggak apa-apa menjaga aja. Kita cari tahu. Aduh. Kita cari tahu. Udah, makasih ya kamu udah jaga rahasia kita. Enak, enak. Gigi, gigi ini genit, Gigi. Oh jadi ini yang di... Gigi, suaminya genit, Gigi. Kata Gigi gini, udah tahu. Tinggi lagi ya, kocok-kocok lagi pacar Zoe Abbas. Oke, sampai sekarang Zoe Abbas belum mau ngasih tahu ke publik pria siapa pacarnya. Sekarang tapi dia kasih clue nih. Kita lihat videonya. Cluenya dari dia sendiri. Laki-laki itu usianya 23 tahun. Cluen. Clue berikutnya, Fi. Clue berikutnya, dia ini tanggal lahirnya. Lihat. Aku tahu tanggal lahirnya. Cunggu. Nih. Nah, kita lihat dari sekian banyak laki-laki ganteng yang usia 23 tahun, ini ada yang tanggal 28 Maret 1999. Antonio Blanco Junior. Itu, kita menemukan ke situ entah kenapa. Dan begitu banyak laki-laki yang 23 tahun ke situ aja. Kenal gak sama dia? Tapi baik tau orangnya. Kenal gak sih? Sering ngobrol sama dia. Kalau gak salah Ah Priwet disitu kan? Aku Priwet itu di tempatnya bapak. Bapaknya kakek ini ya? Dua-duanya. Keluarga. Ya itu kan seniman kan? Seniman. Aku Priwet disana. Jadi aku sama si Antonio Blanco suka ngobrol. Emang pas gue liat gini, pertama kali aku ketemu sama Antonio Blanco. Aku liat wajahnya. Gila, lu waktu muda gue begini banget loh. Apa yang terjadi sampai seperti ini sekarang? Ya ini karena banyak bohongin cewek, banyak perusahaan. Kirna karma ya mungkin. Antonio Blanco. Ya. Apakah dia? Nah, kita lihat lagi ya. Kita punya bukti lagi nih. Vi, 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 Vi. Dia suka bulat, Vi. Dia suka bulat. Dia ngasih modal buat tuh Vi. Lu bisa gak bedain kembang sama pohon yang mana? Gimana pohon? Ini nanti aku mau ngasih ke kamu pas tebaran. Pohon maaf lahir bati. Mohon. Mohon. Itu buktinya udah bukti nyata loh. Ada videonya loh. Loh tapi kan di videonya kan dia bilang sahabat. Sahabatnya tanah putih. Sahabat kan bisa jadi cinta. Iya. Kita bisa jadi sahabat. Iya. Dari temen aja jadi demen. Apalagi sahabat karena kutip. Kita aja bisa jadi. Jadi apa? Kita bisa jadi syuting bareng. Oh. Sama Joey sama Laura. Kenapa sih kalian tuh pada netting aja sama gue? Netting. Yaudah kita lihat yang berikutnya nih. Nah ini gak bisa ngelak nih. Yang mau aku kasih hadiah siapaan sih? Nih. Ada sahabatnya tanda kutip tuh. Sahabat tersayang. Kalau tanda kutip itu berarti apa? Apa tuh? Spesial dong? Enggak dong beneran sahabat dong kalau gitu. Jadi kamu di php-in terus sampai sekarang? Jangan dong. Sumpah aku tanya kapan tanggal lahirnya Antonio Blanco? 28 Maret. Kok tau sih? Tadi kita sebutin. Eh suka cerita gak sih? Takaknya ke kamu? Sering kok. Sering. Surah pasti ke dia. Oke. Bener gak Antonio Blanco? Hahaha. Gampang banget. Gampang banget. Gampang pati pancing. Gampang pati pancing. I'm so sorry. Gampang pati pancing. Manggonya langsung banget tanpa bikin ini. Ternyata. Kami sealiran sama Irfan Hakim come. Adiknya sama Syaira namanya pancing coba. Senang deh aku suka dia dong. Hahaha. Desti. Heter. Udah denger gak? Iya 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 langsung nyambung. Hahaha. Jadi udah berapa lama?